Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah lihat semua peserta-peserta dari musical form ini, dan saya sudah punya tiga besar. Terima kasih. Kalau buat saya, nomor tiganya dari Five Team Hyperhacker. Di-keep dulu, di-keep dulu. Oh, oke-oke-oke. Di-keep dulu, oke-oke. Oke-oke. Kasih ojenan-ojenan sedikit lah. Nasehat suhu. Kenapa? Kasih nasehat suhu dulu buat yang nonton. Buat peserta-peserta kita, gimana pendapat Coach Randy ini? Gimana, gimana? Tadi kan sudah tampil tuh penggangan Seth Randy tentang mereka tadi yang tampil. Terus kemudian kita juga, Seth Randy kan salah satu black belt juga di kickboss Indonesia ya. Meskipun dia sebagai influencer, tapi saya sudah uji coba dia. Dia tuh memang bukan sekedar influencer, itu memang faktor. Siap. Terima kasih. Sedikit lah antaranya tentang perlombaan kali ini dan tentang kickboxing. Gimana? Sedikit apa namanya, apa lah, tentang musical form ini yang barusan kita nilai. Terus pandangan Coach Randy tentang kickboxing, kenapa mau ikut kickboxing gitu. Ya, yang pasti pandangan saya soal kickboxing, seperti tagline yang selama ini selalu kita share di mana-mana, kickboxing itu keren. Kickboxing keren banget. Ya, karena di kickboxing itu bukan cuma sekedar bela diri, tetapi seninya ada juga ya. Jadi, mungkin kita bisa sharing knowledge tentang kickboxing sendiri. Jadi, kickboxing itu ada banyak sekali divisi pertandingannya. Ya. Untuk teman-teman di luar sana yang mencintai olahraga combat di kickboxing ini ada banyak sekali. Mulai dari K1, yaitu K1 itu full rules, full body contact, tanpa pelindung, dan bisa melakukan semuanya. low kick pun bisa, spinning back fist bisa. Atau teman-teman di luar sana yang mau cuman point fighting, point fighting pun ada di sini. Atau mungkin ada teman-teman yang cuman kepingin menunjukkan kebolehannya di dunia koreografi. Di kickboxing juga ada musical form yang hari ini sedang kita nilai ya teman-teman di luar sana semuanya. Jadi, di kickboxing ini kenapa saya senang sekali menjadi keluarga besar kickboxing Indonesia. Karena buat saya, terutama buat saya di dunia entertainment, kickboxing itu sangat-sangat kepake di dunia film. Sangat-sangat kepake. Karena di kickboxing itu kita bukan cuman punya pukulan, tetapi tendangan-tendangan yang keren, yang variatif, yang keren itu yang pasti akan terpakai di dunia perfilman. Itu kenapa kickboxing itu saya selalu bilang kickboxing keren karena itu. Siap. Siap. Mantap. Ya, ya. Oke. Mas Arjuli, udah siap nih untuk... Siap. Oke. Dua ini ya. Dua pemenang ya. Dua pemenang ya. Dari Johan 1 dan Johan 2. Ya, jadi... Jadi, untuk teman-teman yang belum menang, Jadi, bisa untuk ikutan di gelombang kedua. Yaitu, kelasnya adalah soft style tangan kosong. Jadi, kalau mulai saat ini, bikin dulu koreonya, bikin dulu dan seperti yang tadi, pakai baju bila diri, pakai sabuk, udah gitu. Boleh pakai sepatu, tapi kalau bisa gerakannya juga harus bagus. Dari catatan. Yaitu, kalau tempatnya itu asfal. Kalau mulai tempatnya rumput, mending jangan pakai sepatu. Lebih ciri khas bila dirinya harus lebih kental. Ya. Dan jangan lupa, dengan logo-logo bila diri lain kalau bisa di minimalis. Ya. Lebih khusus yang polos ataupun khusus untuk kickboxing. Yang sudah ikut trading, mending pakai baju kickboxing. Oke. Master Juli. Sama, Master Jaya. Silahkan. Ingatkan. Juara satu dan juara dua. Langsung ke mahasiswa ya. Langsung ke mahasiswa aja. Satu, dua aja yang kita ambil ya. Oke. Juara dua dulu, baru juara satu. Masa Jaya. Sepangkatan nih. Hampir, kita nggak ada ini ya. Nggak ada janjian, nggak ada... Ternyata kita sama semuanya nih. Iya. Iya. Juara satu, juara dua. Sama. Kita coba dari Coach Randy. Juara duanya siapa Coach? Juara duanya ya. Versi saya? Iya. Versi saya, juara dua, Prodi Mahyudi. Wah. Juara dua. Juara satunya? Versi saya? Versi saya... Sapri Andi, dari Kiran Twist Step Tricking. Oh, Kiran ya. Kiran. Kiran. Kita juara pertamanya, kita bertiga sama nih. Kiran ya. Sama ya. Wah, luar biasa. Padahal kita nggak janjian dulu. Nah. Coba. Juara duanya siapa? Coba kita lihat. Juara duanya kalau Master Juli di Fai dan saya, Fai juga. Oke. Jadi... Saya juga masuk Fai. Oh, iya benar. Fai ada juga. Iya. Iya, iya. Artinya kita sepakat. Juara duanya, Fai ya? Fai. Iya. Iya. Juara pertamanya, Kiran. Kiran. Kiran, iya. Saya setuju. Kiran memang. Iya. Selamat. Selamat untuk juara-juaranya. Eh, dapat Alkos? Sudah ada medali ya? Sudah ada medali ya? Sudah ada medali. Sudah ada medali. Sudah ada medali. Nanti teman-teman yang menang kali ini, kita simpen dulu nih. Nanti bisa jadi juri di ano berikut ya. Nanti pemenang babak 2, babak 3, dan babak 4 akan diadu di babak final nanti. Dengan style yang mas-masa. Ya, nggak berubah style ya. Nanti kita akan tentukan berdasarkan siapa yang lag paling banyak. Nah, jadi cari-cari hitungan tuh. Lag paling banyak, nanti pemenangnya akan mendapat medali lagi. Dan tentunya ada bonus dari Jakarta. Jangan lupa, bonusnya lumayan tuh. Untuk Coach Randy, terimakasih banyak waktunya. Tadi. Master-master. Master-master. Host. Like meeting. Aduh, terimakasih banyak. Terima kasih banyak. Dan udah menilai. Thank you so much. Nama-sama. Nama-sama. Nama-sama, Master. Coach Randy, ada yang mau disampaikan ya? Teman-teman. Untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk musical form kickboxing. Terima kasih sekali. Selamat untuk para pemenang. Dan yang masih belum menang. Jangan berkecil hati. Mungkin bisa dicoba lagi di lain kesempatan. Oke? Harus coba terus. Harus coba terus. Terima kasih. Thank you, Coach. Thank you. Ya. Thank you. Oke. Ya. Untuk teman-teman. Sekali lagi. Selamat. Sudah mendapatkan kemenangan juara satu yaitu. Kira juara kedua yaitu. Dan yang teman-teman yang lain. Yang harus mencari hati. Masih ada kesempatan untuk mengikuti di soft style. Ataupun hard style. Bagaimana menggunakan. Dan soft style juga menggunakan. Ya. Saya akan ingin tanya dulu nih. Satu. Untuk ke Master Juli. Kenapa sih kok. Tiba-tiba yang juara satu. Juara satu. Disarankan untuk menggunakan like lebih banyak. Kenapa enggak dibikinin lagi video yang baru. Atau. Hanya menggunakan video yang lama. Tapi kok. Menggunakan like itu tujuannya apa sih. Master Juli. Sejujurnya supaya lebih spektakuler gitu. Kan kita di. Oh. Apa namanya. Di keyboxing itu. Intinya adalah. Mau buat. Corel flag itu menjadi spektakuler. Gak biasa aja gitu. Iya. Spektakuler itu bisa dari segala hal yang. Musik. Penampilan. Background juga. Terus juga bisa menjadi spektakuler gitu. Iya. Jadi enggak. Maksud saya. Tujuannya adalah. Untuk gelombang kelima. Oh. Yang mendapatkan juara satu. Juara dua ini. Mereka harus menggunakan like terbanyak. Oh iya. Oh. Untuk marketing ya. Iya. Betul. Kenalkan suaranya. Saya enggak nyambung nih otaknya. Udah banyak. Jadi. Tujuannya ternyata adalah. Untuk mengenalkan. Kickboxing ini. Kepada keluarga terbeda. Semakin banyak pikir. Melewat WhatsApp. Ataupun email. Ataupun di sosial media yang lain. Terus. Live. Maka. Kesempatan untuk menang. Mendapatkan hadiah. Itu. Besar. Oke. Terima kasih banyak. Master Juli. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman juga. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bikin gerakan kalian lebih bagus. Ikuti aturannya. Walaupun challenge. Tapi tetap ada nilai-nilai yang sangat bagus. Untuk menambahkan nilai kalian. Ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Jaga kesehatan. Dan. Jangan lupa berolahraga. Dan jangan pernah buang sampah. Sembarang. Terima kasih. Buang mantan sembarangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.